Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bapak Ibu semuanya baik hari ini, di Tuhan buat Anda yang hadir di tempat ini Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat hadir atau yang mengikuti virtual online service ini Dimanapun Anda berada pastikan semua dalam keadaan baik Tetap tingkatkan iman berbagi kasih di dalam Kristus Nah Pak Bu untuk Anda yang kali pertama hadir di tempat ini juga Selepas ibadah ini Bapak Ibu tidak usah langsung balik Dan setelah kami akan melayani Bapak Ibu Dan habis selesai saya berkhutbah Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian Demikian juga buat Anda yang mungkin kali pertama Terima Yesus begitu mendengar firman Tuhan Dan meresponinya dan ingin mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Baik Anda yang hadir dan akan kami layani Atau Anda yang mungkin mengikuti virtual Anda bisa menghubungi alamat yang tertera di layar monitor yang Anda pergunakan Ada monitor kecil yaitu gadget yang besar Yaitu televisi mungkin lebih besar lagi kayak LED yang sebelah sini Baik Pak Bu kita akan langsung kewarisirman Tuhan Pak Bu masih ingat gak minggu lalu apa yang saya sampaikan Dalam beberapa minggu ini saya mempunyai seri khutbah Dimana Tuhan mengingatkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini Pak Bu ketika Tuhan berbicara kepada kita itu punya alasan Tuhan tidak bicara sama kita sekedar cuma hanya selintasan Tidak pasti ada alasannya Nah pertanyaannya alasannya apa? Setelah saya mendapatkan signal dari dia Alasannya cuma satu Karena begitu banyak orang yang berseru kepada dia Baik secara langsung maupun tidak langsung Ketika Bapak Ibu rasakan saja kehidupan Bapak Ibu Sehingga mempunyai niat lakukan apa saja Sorga terakses Bukankah Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita Firman Tuhan mencatat bagaimana peristiwa bangsa Israel di pembuangan Itu di Mesir Sekian tahun, sekian lama mereka hidup di Mesir Bahkan akitab katakan mereka sudah nyaman Di wilayah nyaman Bahkan mereka sendiri tidak lagi berpikir tentang kondisi diri mereka Karena merasa nyaman Ukuran kemanusiaan itu sudah cukup Tetapi ukuran kebenaran itu masih salah Ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka Seruan mereka sampai ke sorga Bapak ingat janjinya Nah itu dia Dan Bapak bukan segeda ingat janjinya Bapak melihat bagaimana penderitaan Dan yang ketiga Bapak mengambil inisiatif untuk membebaskan bangsa Israel Hal seperti itulah yang Tuhan katakan hari-hari ini Saya tidak punya waktu cukup untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu Apa yang sedang terjadi di tengah kehidupan Walaupun memang media begitu gencar, begitu mudah kita akses Tetapi ada beberapa hal Sepertinya ini ditutup Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi mentalitas kita Yang kita sekarang ini tahu cuma hanya berita yaitu COVID-19 COVID-19 yang sedang terjadi Tetapi dampak dari itu Berbagai hal yang terjadi Banyak kita belum tahu Semalam Saya cukup malam Saya tiba-tiba handphone saya Terkonek gitu Terus saya lihat ada berita masuk Saya tidak usah jelas ya Dan berita itu mengingatkan saya Bahwa apa yang Tuhan katakan ini memang sedang terjadi Maksudnya apa? Saya langsung saja kepada firman Tuhan Alkitab bilang begini Bumi cemar karena penduduknya Artinya kalau bilang bumi cemar Bapak Ibu Saya memberikan satu analogi gini Kalau saya katakan bumi cemar karena penduduknya Terkadang kita sulit untuk membayangkan Cemarnya model gimana sih? Oke Karena kita di Kalimantan seringkali kita ngalami yang namanya Pencemaran asap Tahun 92 saya pertama kali masuk Pontianak Itu nyaris saya mau pulang ke Jakarta Saya bilang sama beberapa teman saya Apakah kota ini bisa ditinggalin? Saya masih ingat waktu saya di alun-alun Saya tidak bisa nafas Saya agak susah lihat Jarak berapa meter pun Itu karena asap Nah itulah pencemaran polusi Seperti itulah yang dikatakan Yesaya Pencemaran Cuma terkadang kita ini sudah menjadi apa Kebiasaan Istilah dalam psikologinya sugesti Sudah ngerasa apa-apa lagi Sudah nikmati aja Padahal itu adalah pembunuh terbesar di kehidupan ini Bukan pencemaran asap itu ya Pencemaran yang dikatakan bumi itu Akibatnya luar biasa Pak Bu Itulah sebabnya Tuhan Ijinkan terjadinya namanya Wabah ini Tujuan wabah ini apa? Tujuan wabah ini sebenarnya Mengingatkan kembali kepada kita Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita Supaya kita mengikuti loh arahan Tuhan Minggu lalu saya memberikan kepada kita Petah kehidupan Masih ingat gak? Nah petah kehidupan ini Sepertinya sekarang gini nih Bapak Ibu kalau masuk ke gereja Atau dimana saja Ruangan-ruangan yang memang agak lebih spesifik Di dalam proteknya Itu pertama akan di scanning Temperatur scan dulu Kalau temperatur Bapak Ibu di atas 38 Berarti ada sesuatu yang gak beres Kan seperti itu Maka di scanning kan Sebenarnya gak apa-apa Tujuan itu kan bagus Untuk kita merecek Kami orang teknik Paham hal-hal seperti itu Kalau orang teknik memperbaiki sesuatu Pertama ambil peta itunya dulu Blue plane-nya dulu Gak akan mungkin bongkar Langsung kotak-kotak gitu Gak begitu Ambil blue plane dulu Kemudian baru kita setting kembali Apakah seluruhnya sama gak? Baru satu persatu Blok sistem Itu biasa dibagi blok aja Sederhana sih sebenarnya Nah ketika dicek tubuh Bapak Ibu Kalau temperatunya 37-38 Maka akan ada tindakan lanjutnya Namanya repeat test Kalau tadi itu adalah Menandakan ada persoalan Yang kedua Menandakan Bahwa daya tahan tubuh Bapak Sedang turun Kalau repeat testnya itu reaktif Ya kan Biasanya kalau temperatunya sudah 38 Udah pasti reaktif itu Ya kalau dulu langsung di isolasi Sekarang sebenarnya isolasi di rumah aja Tapi kalau sudah reaktif Mau lebih lanjut lagi Apa sih yang menyebabkan Daya tahan tubuh kita turun Maka ada namanya PCR Test Itu namanya swab Lihat apa sih yang terjadi Virus apa di dalam tubuh kamu Jangan takut dulu Enggak semuanya covid juga Covid juga gak apa-apa kok Kalimantan baru cuma 4 orang aja yang meninggal Itu pun udah tua-tua sekali Salah satu yang masih muda itu Karena dia punya asmara Asmara lagi Asma maksud saya Ada penyakit bawaan Ya gak usah takut lah gitu ya Tetapi ya memang kita harus mengikuti Arahan protokol Ya itu ya berarti kita pakai masker Dimanapun kalau kita bertemu Jangan sambil cemil Kalau lagi ibadah Nanti kalau bioskop buka juga Jangan di dalam Terus sambil makan Ya gak usah Ya saya gak tau lah ya Udah buka atau belum Yang terpenting jaga tangannya Jangan sampai kena hidung dan mulut Itu aja kan Seperti itu Nah Pak Bu itu namanya Pak kita sedang menguji diri kita Kalau saya menggunakan analisa seperti itu Nah Kemarin saya memberikan peta kehidupan itu Pertama adalah ketuhanan Kehidupan ini Tuhan berikan kepada kita Sesungguhnya adalah Hidup penuh dengan apa? Pengharapan Pak Gak ada penderitaan sebenarnya Penderitaan itu hanya sebuah akibat Perjalanan hidup disebut Dinamika aja kok Kalau kamu jalan kencang ya capek Itu bukan menderita Itu namanya dinamika hidup Nah kalau kita masih Masih anak-anak Bangun pagi masih sekolah Ya itu bukan menderita Itu kita masih proses Namanya belajar Orang raga Bukan juga menderita Karena kita tahu bahwa tubuh ini Perlu olah Karena kita kurang olah Ya Apalagi Pakai masker bukan penderitaan juga kok Itu karena kita tahu kondisi sekarang Kalau kita bisa memanai Mindset kita seger Jiwa kita sehat Kalau jiwa kita sehat Semuanya beres gitu loh Ya kan Nah itulah sebabnya Kita mesti cek dulu Pertama Ketuhanan Kalau kehidupannya ada masalah Cek dulu ketuhannya gimana gitu loh Bapak ibu jadikan Tuhan itu Tempat aduan Tempat mencari Napka Atau tempat permintaan Kalau jadikan Tuhan itu Coba hanya Minta-minta aja Minta kesembuhan Minta kaya Minta ini dan minta itu Kayaknya keliru deh Takutnya gak nyampe Lalu nyangkut di tengah jalan Lalu bukan Tuhan malah hantu gitu Kira-kira Karena kita katakan Kamu doa salah doa Intention kamu itu Long Address Intention itu memang perlu Niat itu perlu Ya Namanya The power of intention Tetapi harus betul-betul Benar pada konteks kebenaran Lalu Yang kedua Kalau kepada Tuhan sudah Baru kepribadian Ketiga Baru keyakinan Keempat Baru apa Kepandaian Kelima Baru Kekuatan Nah Dari sini kita lihat Kalau kita ada masalah Mana yang gak beres Sebab kemarin saya sudah katakan bahwa Alam semesta ini Gak ada yang kosong Kita ini penuh dengan energi Ada energi lunak Dan ada energi padat Salah satu contoh Pak Bu Perhatikan baik-baik Bahasa saya Di dalam Alkitab katakan Untuk kita mencari Dahulu kerajaan Allah Kenapa? Karena kita khutbah melalui Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Menginginkan kehidupannya Well baik Sukses Uang banyak Salah gak gak salah Memang Tuhan juga berikan itu kepada kita Tetapi perhatikan baik-baik Ketika kita mengejar kesehatan Mengejar kecantikan Mengejar kekuatan Mengejar kekayaan Keluar dari hukum Ini masalah Hukum itu ada hukum Allah Dan hukum alam Salah satu contoh hari ini Saya masih ingat Saya gak akan malu-malu sebut ini Dan juga saya gak usah takut Kalau tohon namanya ada yang tersinggung Ya saya mohon maaf Tidak ada maksud untuk menjatuhkan Anda Beberapa orang memberitahukan kepada kami Dan ada di media Sekarang Pak Bu Orang mau ke dokter kan agak ngeri Ke rumah sakit juga susah Cari dokter kecantikan juga susah Keluar negeri sudah gak bisa Maka bagi mereka yang Pasang macam-macam di tubuhnya Tanda petik Saya yang mau sebutkan apa Yang pasang macam-macam Ada di hidung Di kuping Di mana-mana Pak Bu itu kan perlu dirawat Nah sekarang terjadi kontraksi namanya Ada yang lumer Ada yang bengkak Ada yang infeksi Bukan karena virus Ada yang sampai bernanah Ada yang bengkak Ada yang beriaksi Jadi kanker Gara-gara cuma pengen Bagian-bagian tertentu menonjol Nah Ingin cantik gak salah Tetapi Kalau keluar dari hukum itu Jadi masalah Mengerti gak maksudnya Oke Itu sebabnya kita lihat Kata akitab Bunga bakung Yang ada tumbuh di lahan sana Apa kata akitab Kemegahan solomo yang penuh hikmat Tidak seindah bunga bakung Apa kata akitab Mereka didandani Tuhan Lalu gimana cara dandani Apakah Tuhan tiap hari siram Seperti yang subur Karena istrinya meninggal Tiap pagi disiramin air Supaya tumbuh rumput Orang bilang Kenapa yang subur Setia banget sama istrinya Bukan Dia bilang istri saya Sebelum meninggal pesan Sebelum rumput tumbuh Jangan nikah dulu Jadi tiap pagi Dia siramin rumputnya Supaya cepat tumbuh Itu Ya itu Itu negatif Apakah Tuhan tiap hari siram Enggak Kenapa Semua tumbuh-tumbuhan Di alam semesta ini Tumbuh sesuai dengan hukum alam Pak Bu Kalau hidup kita Sesuai dengan hukum alam saja Pasti Bapak Ibu akan Sehat Sukses Dan Kuat Bayangkan uang banyak Tapi kerjanya Larut malam Tidur kurang Lama-lama Enggak bisa tidur Karena sugesti Mentalnya rusak Jiwanya rusak Akibatnya apa Daya tahan tubuhnya turun Begitu orang haksi Langsung mati Kena virus Siapa yang salahin Tuhan Pak Bu Tuhan sedang memberikan kita Hukum Dan hukum alam Dengan hukum alam Itu gak bertentangan Dalam bahasa ilmianya Namanya Koheren Saudaranya Koatong Ngerti gak apa itu koheren Maksudnya selaras gitu Nah itulah sembah Sebabnya Minggu lalu kita Belajar apa Untuk kita Mengerti tentang Semua ini Sembalah Ala yang benar Halo Sembalah Ala yang benar Pak Bu Kalau kita Untuk Tuhan saja Nyicil Untuk Tuhan saja Kita pelit Untuk Tuhan saja Kita nomonduakan Lalu kita ini Mau hidup dengan Modal apa Halo Saya bukan lagi ngomel Tapi saya sedang Berkomunikasi Dengan orang-orang Yang cinta Tuhan Itu Saya konsen Maka saya akan Kotbah Terus saya akan Kotbah Karena saya Tanya Tuhan Oke Nah minggu lalu Kita tutup dengan Satu kalimat Ada tertulis Menyembah Tuhan Kata kita apa Ada tertulis Maksudnya apa Sembah kepada Tuhan Itu ada tertulis Tertulis dimana Pak Bu Ini kalau Dijabarkan dalam Konteks seminar Indah sekali Apalagi Tanya jawab Itu lebih mantap lagi Tapi udahlah Karena kita punya Waktu memang terbatas Dengan keterbatasan Waktu Mari Pak Bu Konsentrasi Letakkan pikirannya Supaya Supaya nangkap Sesuatu Saat waktu kita Benar-benar Ngalami Tuhan Itu lebih baik Daripada Cuma ngalami Kekecewaan Ya Oke Saya akan baca Kenapa saya Mesti ngulang itu Karena ini penting Masuk kepada Wilayah ini Ya Untuk kepribadian Yang maksud saya Masuk pasal 27 Ayat 8 Berkata seperti ini Masuk 27 Ayat 8 Hatiku mengikuti Firmanmu Kalau kemarin Ada tertulis Hatiku mengikuti Firmanmu Yang ditulis apa? Yang ditulis Carilah wajahku Maka wajahmu Ku cari Kata Daud Maka wajahmu Ku cari Ya Tuhan Jadi Pak Bu Firman Tuhan Katakan Harus ada Tertulis Yang ditulis apa? Tulis itu Wajah Tuhan Dimana Maksudnya Kalau hadapi Apapun Di dalam Kehidupan Yang ditulis Yang pertama Cari siapa dulu? Cari Wajah Tuhan Nah Sebenarnya Kata cari Wajah Tuhan ini Kalau kita Menelusuri Bahasa aslinya Itu Dikatakan Pene Atau Penem Muka Wajah Tuhan itu Muka Nah Wajah Tuhan itu Seperti apa? Seperti saya Seperti Yesus Iya Yesus itu adalah Gambar Tuhan Tapi Yesus yang Mau dari mana? Mau dari film Maka tidak heran Waktu kita Begitu tutup mata Nyembah Tuhan Ini Fokusnya itu Ke film itu Yang ganteng itu Saya khawatir Nanti malah kita Hanya Tersemsem Semen dia Tetapi Akitab Kalau kita Tulusuri Kata wajah Tuhan Itu Satu Pribadi Yang pernah Ngalami dia Itu adalah Musa Saya beberapa Ngalami seperti itu Kalau memang ada waktu Nanti saya Kisahkan Sejenak Musa Waktu Dari ke atas Tuhan Istilah Penem Yahweh Penem Yahweh Dia ketemu Wajah Dengan wajah Apakah Musa Bisa melihat Wajahnya Dia Enggak Musa Hanya Mengalami Kemuliaan Wajah Tuhan Itu Kemuliaan Cahaya Yang luar Biasa Seperti Pertama Kali Saya Memanggil Nama Tuhan Saya Bisa Merekonstruksi Secara Dramatisir Wajah Tuhan Itu Begini Supaya Anda Kedengarannya Tanpa Anda Sadari Saya Sedang Mensugesti Jiwamu Dan Itu Sama Juga Dengan Namanya Hypno Ya Atau Hypnosis Itu Namanya Sedang Stigma Enggak Seperti Itu Pak Bu Cerita Cerita Itu Udahlah Enggak Usah Lagi Tetapi Kemuliaan Tuhan Itu Adalah Sina Kita Enggak Bisa Lihat Dengan Mata Jasmani Kita Hanya Kita Bisa Namanya Apa Intention Niat Niat Kita Itu Tersambung Kita Ingin Lihat Tuhan Itu Ada Di Niat Kita Jadi Niat Tuhan Paham Ya Maksud Saya Saya Coba Konstruksi Ini Waktu Waktu Kita Sedang Memanggil Dia Itu Sesuai Dengan Niat Kita Apa Itu Niat Keinginan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Itu Menjadi Keinginan Dia Satu Nyambung Itu Nah Dan Secara Fisik Secara Fisiologis Secara Fisik Kita Terinstal Kenapa Karena Batin Kita Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Pastilah Seluruh Tubuh Kita Itu Juga Reaktif Reaksi Reaksi Apa Reaksi Kemuliaan Ketika Kita Bersentuhan Dengan Satu Sama Lain Itu Jarak Sepuluh Meter Itu Pun Ada Namanya Apa Energi Positif Dari Ilah Itu Keluar Beda Pak Bu Dengan Yang Langsung Yang Langsung Tidak Seperti Itu Tetapi Justru Yang Terjadi Fellowship Ini Masih Ingat Kita Pernah Bahas Tentang IMF Kita Lebih Suka F Itu Adalah Value Persekutuan Itu Value Hasil Gereja Sama Usaha Sama Bagaimana Kita Meningkatkan Value Kita M Nya Jajah Ministry Melakukan Karena Karena Kita Tidak Mampu Kita Minta Motivator Untuk Memotivasi Kita Terjadilah Burning Desire Hasratnya Timbul Karena Hasrat Timbul Massive Action Ancur Tubuhnya Itu M Yang Dia Lupa Adalah I Intalasi Ke Atas Ketuhanan Yang Enggak Maka Tidak Heran Dia Kerja Mati-matian Hasilnya Banyak Tapi Akhirnya Mati Badannya Ancur Pak Bu Ini Kalau Jelasin Enak Tapi Saya Hanya Kutir Waktu Di Online On Fire Saya Pernah Bahas Saya Kembali Lagi Pak Bu Kesini Dimana Kita Mesti Cari Dimana Tertulisnya Tuhan Katakan Ada Tertulis Mari Pak Bu Kita Coba Lompat Ke Satu Ayat Lagi Untuk Memperlengkapi Korban Saya Mas 143 Ayat Kelima Berkata Begini Aku Teringat Kepada Hari-hari Dahulu Kala Aku Merenungkan Segala Pekerjaan Aku Memikirkan Perbuatan Tangan Mu Pak 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 Bu Ini Tertulisnya Dimana Kita Ini Permulaan Akitab Atau Filman Tuhan Itu Ditulis Di Lobatu Kemudian Di Lobatu Itu Masuk Ke Satu Peti Lalu Alah Hadir Disitu Dimanapun Lobatu Itu Diangkat Ditaruh Terjadilah Hadirat Yang Luar Biasa Ingat Ini Sebagai Satu Penjelasan Tapi Isinya Apa Pak Bu Di Dalamnya Ada Lobatu Isinya Perjanjian Tuhan Itu Firmannya Tertulis Kemudian Ada Tongkat Mengapa Ada Tongkat Pernah Pertanyaan Tuhan Ajarin Saya Lalu Ada Mana Nah Ketiga Benda Ketiga Benda Yang Adam Peti Itulah Yang Diusung Oleh Bangsa Israel Menjadi Katakanlah Property Penyembahan Nah Barang ini Sampai hari ini Dicari Kalau Anda Lihat Akitab Dikatakan Itu ada Di surga Tabutnya Tapi Buat kita Apa Kalau kita Mengacu Keuasaan Tuhan Di dalam Ibrani Pasal 8-10 Itu Sudah Ditulis Di dalam Hati Kita Gimana Cara Nulis Yang Saya Kasih Suatu Contoh Tak Tak Kalau saya Lagi Menyembah Tuhan Ingat Saya Waktu Saya Lagi Berjalan Di Rorong Malaya Lima Menit Kemudian Saya Tiba-tiba Dibawa Ke Masa Lalu Feeling You Have Positive Thinking It's Okay But Have Feeling Positive Feeling Artinya Sebuah Perasaan Yang Benar Jangan Merasakan Macam Macam Rasa Kecewa Sama Mertua Rasa Kecewa Sama Orang Tua Dan Itu Perusakan Yang Luar Biasa Saya Mulai Rasakan Waktu Kembali Kepada Saya Di Malaya Padahal Saya Ada Di 2020 Peristiwa Itu Ada Di 94 Tiba-tiba Sejenak Saya Merasakan Kok Di Ruangan Saya Hadiran Itu Sama Nah Inilah Yang Ditulis Pengalaman Saya Bersama Dengan Tuhan Lalu Saya Bawa Lagi Saya Coba Sisir Saya Ingat Satu Kali Mana Yang Paling Sulit Saya Melayani Dua Kali Saya Melayani Satu Kali Di Konferensi Para Hamba Tuhan Jujur Untuk Melayani Hamba Tuhan Tidak Gampang Tapi Waktu Saya Selesai Kotba Saya Ajak Mereka Memangir Bapak Alam Melawat Mereka Itu Tahun 2001 2001 Tapi Di 2020 Saya Bisa Ngalami Seperti Itu Paham Nggak Ingat 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 Itu Sebagai Hadir Karena Bagi Allah Tidak Hidup Dalam Waktu Kita Hidup Waktu Buat Allah Kekal Firman Tuhan Sama Hadirannya Sama Dan Pada Saat Itu Saya Ngalami Peristiwa Yang Ada Pada Itu Tapi Di Hari Ini Itulah Namanya The Feeling Perasaan Dan Itu Sebenarnya Lebih Cocok Dikata Apa Burning Desire Hasrat Kita Mulai Dipenuhi Ini Yang Benar Tiba-tiba Saya Bisa Merasakan Sepertinya Kayak Asap Aja Di Ruang Saya Saya Mulai Merasakan Pestiwa Seperti Dulu Tapi Ada Di Hari Ini Kadang-kadang Saya Buka Tipe Kencang Saya Nggak Mau Didengar Oleh Orang Saya Nggak Mau Dan Saya Coba Mericek Jarak Antara Saya Dengan Tembok Jarak Sepuluh Saya Jalan Terasanya Mentok Jalan 10 meter Terasa Mentok Ada Satu Energi Yang Keluar Dari Tubuh Saya Itu Menolak Itu Benda Berarti Nggak Pak Bu Benda Padat Yang Tidak Sinergi Dan Kita Itu Ditolak Virus Virus Pasti Ditolak Kemiskinan Pasti Ditolak Kebodohan Pasti Ditolak Sakit Penyakit Pasti Ditolak Dan itulah Namanya Protect Tuhan Di dalam dirimu Lebih Daripada Bunga Bakung Karena Hukum 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 Tarik Menarik Hukum Nolak Menolak Mengerti Saya Cari Di mana Cari Di hatimu Pak Bu Jangan Cari Kesana Sini Anda Salah Cari Nanti Ketemu Penyesatan Kalau Cari Tuhan Cari Di hatimu Masa Sih Nggak Pernah Ngalami Pengalaman Dengan Tuhan Satu Kali Lagi Saya Ngalami Sebuah Kesulitan Di Pabriknya Pak Yusman Bertahun Berbulan Bulan Kami Lain Di Sana Orang 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 Bukan Orang Karis Katolik Protesan Macem-macem Saya Pengalaman Jadi Kami Hanya Tugas Pelayanan Berapa Jam Tengah Jam Saya Kodbat Cuma Lima Lain Selesai Pulang Diberkati Tapi Ketika Kemuliaan Tuhan Itu Ada pada Saya Saya Bila sama Gideon Gideon Kamu Lihat ya Nanti Waktu Gideon Nyanyi Satu Lagu Saya Boleh Nyampaikan Beberapa Efinan Tuhan Kita Nyumba Apa yang terjadi Pak Bu Mereka Orang-orang Yang Tidak Kenal Allah Cuma Tau Agama Di Jama Tuhan Waktu itu Gak Tau Pak Isman Ada Enggak Tapi Saya Mesti Ingat Pak Rudy Tanya Saya Ada Apa Pak Tony Biasanya Setengah Jam Hari itu Kita bisa Sampai Satu jam Lebih Mereka Ngalami Ngalami Tidak Banyak Orangnya Tidak Tidak Semua Berantakan Bangku Meja Semua Itu Rekayasa Hipnotis Karya Pak Tony Bukan Ada Tertulis Di setiap Kita Ada Tertulis Pengalaman Saya Tidak Tau Pak Bu Pengalaman Apa Dengan Tuhan Minimal Pertama Kali Anda Ikut SADL Coba Letakkan Pikiran Mungkin Situ Rasakan Pengalaman Itu Walaupun Mungkin Sepuluh Tahun Lalu Forget Lupakan Tapi Perasaan Gak Kena Waktu Mulai Menyembah Dia Mulai Memanggil Nama Dia Ketika Dia Hadir Dalam Dirimu Barulah Kau Terima Kasih Tuhan Dia Ngerti Bagaimana Merangkai Hidup Saat Waktu Kamu Massive Action Ini Yang Bening Desire Artinya Hasrat Kamu Sudah Dipenuhi Waktu Kamu Melakukan Tindakan Tindakan Namanya Massive Action Terstimulasi Maksud Saya Bukan Lagi Kamu Kerja Mengambil Keputusan Gak Pakai Daging Gak Pakai Ah Ini Orang Bagus Saya Kasih Dia Persembahan Besar Gak Lagi Kita Beri Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Kita Bisnis Sesuai Apa Yang Tuhan Taruh Di Hati Kita Bukan Karena Tanggal Saya Sudah Tiga Investasinya Dia Sudah Beli Empat Ruko Dia Sudah Beli Saya Kalau Nggak Investor Dia Saya Kalem Bukan Pak Bu Investor Ini Bahaya Hati Mari Panggil Berdiri Saya Ajak Bapak Ibu Saya Tertarik Untuk Bawa Bapak Ibu Nyembah Gak Apa Saya Bertanggung Jawab Saya Lebih Mau Jemaat Mengalami Berkat Daripada Waktu Membatasi Bapak Ibu Bilang Begini Kaulah Tuhanku Sang Bapak Pikirkan Masa 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 Mungkin Waktu Pernah Kamu Bantuk Sembukan Pikirkan Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Mungkin Waktu Kamu Lagi Susah Berdoa Tuhan Jawab Dan itu Sebenarnya Firman Tentu 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 Terulah Firman Yang Tertulis Waktu Itu Kamu Tidak Apa Sebatang Karena Ketika Kau Percaya Yesus Dan Itu Firman Yang Tertulis Katakan Kus 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 Kudua tangan terangkat, katakan Kau mah lanku Kau mah raja Kedua matamu tertutup Wajahmu terangkat Masing-masing taruhkan pikiran Kepada pengalamanmu bersama dengan Tuhan Rasakan berjuang masalahmu Mulutmu katakan syukur Tuhan Kusama kau Tuhan Kukuji Ya Tuhan yang tidak tinggalkan kita Ya Tuhan yang saya hati Kusama kau Tuhan Kusama kau Tuhan Kukuji Kumuliakan Namamu Kusama kau Tuhan Kusama kau Tuhan Kukuji Kukuliakan Namamu Yang musik mainkan Kusama Dua hari yang lalu Saya teringat Pengalaman saya Dan tiba-tiba Tuhan hadir di dalam kehidupan saya Dan dua hari yang lalu Peristiwa yang sama Tuhan itu datang Saya cuma tanya Tuhan Ada apa Tuhan Tuhan bilang Semua peristiwa ada alasannya Alasannya Tuhan 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 Hapus oleh apapun Bahkan dosa Sekalipun dia tetap Tuhan Mengasihi kita Kedua tangan tetap terangkat pada dia Dan kemuliaan itu Saya sedang rasakan ada disini Tuhan sangat mengasihi kita semua Dia tidak sekali-kali akan menghukum kamu Walaupun kesalahanmu seperti apapun Petrus adalah satu contoh Bahkan Petrus tidak berani mengakui lagi Dia berkata Tuhan Engkau yang tahu Kita sudah lari jauh Dengan penyembahan ego kita Kita menata kemewahan Kita menata kekuatan Dengan suara yang bagus Dengan musik yang bagus Tidak salah Tapi kita bilang Kita akan tetap haus Karena memang Tuhan Tidak kau perhatikan Mari Waktu anda nyanyi Katakan Tuhan saya masih bisa nyanyikan Nabi Engkau Engkau bukan nyanyi untuk manusia Tapi engkau nyanyi Menandakan Tuhan Sedang bekerja Ketika kau main musik Jangan sekali-kali menonjolkan Bahwa engkau ahli Hari ini Siapapun orangnya Siapapun orangnya Sehebat apapun Seterkenal apapun Hanya ada di layar televisi Pak Bu Membuktikan bahwa kita semua nol Bapak ibu dimanapun anda berada Siapapun anda Kembali ada tertulis Artinya Sekecil apapun Tuhan pernah berbuat dalam diri Hargailah itu Bahwa Tuhan memang pernah hadir Di dalam hidupku Kalau hari ini Saya mengalami terpuruk Bukan Tuhan Tidak menyertai aku Aku yang tidak memberikan diri Kepada dia Para murid-muridnya Waktu berjalan Menuju ke seberang Padahal idenya Yesus yang membawa mereka Tetapi perjalanannya Mereka yang setir Yesus Tertidur Di bulitan Ketika badai Menghantam Mereka baru sadar Yesus Dan Yesus bangun Tidak Menghakimi mereka Justru dia membuat Badai itu tenang Sudah berapa lama Yesus Engkau biarkan Dia sebagai Monumen dalam hidupmu Kalau hari ini Ada goncangan Di dalam hidupmu Seperti para murid Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji Ku muliakan Nama-Mu Yesus Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku puji Ku muliakan Nama-Mu Nama-Mu Dari hati yang darimu Kau kan Kau langsam Kamu Tuhan Ku Rasakan Dia Dia sedang datang Memelukrell 경우에는 Kau yang terlihat Dia menyinggung batu Dia sedang mengangkat engkau Dia masuk di dalam persoalan Kau yang terlihat Seluruh sendi Kehidupan Dia ada disitu Dia peduli Kalau dia bilang bunga bakung Tidak selalu Kemegahan Salomo tidak melebihi bunga bakung Siapakah kita ini Hadirannya terus bekerja Ketika tanganmu terangkat Dari ujung jarimu Terus mengalir energi kehadirannya Terus turun Memenuhi pikiran Perasaanmu Yang ingin menguasai hatimu Yang ingin menguasai hati kita Mengalir melalui darah kita Menyembuhkan bagian yang sakit Menguatkan kembali Sehingga kasihnya itu penuh Kita bisa melihat kehidupan ini Kusembah kau Tuhan Kusembah kau Tuhan Kusembah kau Tuhan Kupuji Kumuliakan Jemaah Tuhan Mari masing-masing Naikkan syukur kepada dia Terima kasih sama Tuhan Terima kasih sama Tuhan Aku jadikan engkau pusat penyembahanku Dimana saja Terima kasih Tuhan Mulai saat itu Aku tidak cari engkau jauh-jauh Ada di hatiku Ada tertulis Melalui pengalaman-pengalaman saya Sekecil apapun Tuhan disitu Dan akan berbekara lebih besar lagi Akan lebih besar lagi Akan lebih besar lagi Kepada Bapak Ibu yang ingin terima Yesus Dimanapun Anda berada Bilang Tuhan Yesus Aku percaya engkau adalah Tuhan Engkau juru selamatku Engkau menjadi Tuhan di dalam hidupku Maka mulai saat ini Engkau diselamatkan Buat Bapak Ibu yang sakit Ada kesembuhan di dalam dirimu Segala persoalanmu Tuhan Campur tangan di dalamnya Segala ikatan sijat Tidak dapat lagi menguasai kamu Apapun persoalanmu Tuhan lebih tahu Dari pada diri kita sendiri Maka kalau saja bunga bakung Melebihi daripada kemegahan selomo Maka orang percaya akan ditata kembali Untuk memuliakan nama Tuhan Hiduplah bagi Tuhan Maka kehidupanmu Untuk memuliakan Tuhan Kami memberkati bangsa kami Indonesia Presiden wagi presiden Serta keluarganya Seluruh jajalan Pejabat kementerian Tuhan kami serahkan dalam tanganmu Pemerintah daerah Termasuk semua jajarannya Kepada Tuhan kami serahkan Dan kami memberkati Cara khusus para tenaga medis Bapak berkati para hamba-hamba Tuhan Negeri ya Tuhan Buat Bapak Ibu Yang ingin mersembahkan Sebagian berkatmu Kepada Tuhan Diberkatilah apa yang engkau taburkan Sebab Tuhan memperhitungkan Dari hati Dari niatmu Dari intensitasmu Maka engkau akan mendapatkan Hak pengelolaan Untuk apa yang Tuhan percayakan Kedua tangan terangkap Ibadah kita sudah selesai Pulanglah Bawalah berkat dari Allah Bapak Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Di dalam persekutuan roh kudus Dari saat ini sampai Yesus Datang kedua kali Yang berkatakan Amin 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 Amin